Berikut 16 negara lolos Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi pada tanggal 3-20 April 2025 Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U17 2025 hari Senin 28 Oktober 2024 Pertandingan antara Afghanistan versus Bangladesh Terakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim Nas Afganistan Pertandingan selanjutnya antara tim Nas Butan versus tim Nas Bahrain Berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim Nas Bahrain Pertandingan selanjutnya antara tim Nas Uzbekistan versus tim Nas Irak Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tim Nas Uzbekistan Pertandingan selanjutnya antara tim Nas Krikistan versus tim Nas Myanmar Berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim Nas Myanmar Pertandingan selanjutnya antara tim Nas Tajikistan versus tim Nas Oman Berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim Nas Tajikistan Pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan versus China Berakhir imbang dengan skor 2-2 Pertandingan penutup tim Nas Indonesia versus tim Nas Arab Saudi Berakhir imbang dengan skor 0-0 Tim Nas Australia keluar sebagai juara grup dan tim Nas Indonesia sebagai runner-up terbaik Kedua negara lolos Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi Berikut 16 negara lolos Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi Negara pertama Arab Saudi, Korea Utara, Afganistan, dan Thailand Selanjutnya Korea Selatan, Uzbekistan, Australia, dan Jepang Negara selanjutnya Uni Emirat Arab, Yemen, Tajikistan, dan China Negara berikutnya Vietnam, Indonesia, Oman, dan Irak Berikut negara ASEAN yang lolos Piala Asia U17 Indonesia, Thailand, dan Vietnam Berikut ini negara ASEAN yang tidak lolos Piala Asia U17 Timur Leste, Filipina, Malaysia, dan Myanmar Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja Itulah 16 negara lolos Piala Asia U17 2025 Yang akan digelar di Arab Saudi pada tanggal 3 sampai 20 April 2025 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!